Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong seluruh parlemen di ASEAN untuk fokus pada isu pertanian. Hal itu dibahas dalam pertemuan kedua antara ASEAN Interparlementary Assembly, Food and Agriculture Organization, dan International Institute Sustainable Development di Ubud, Bali. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyebut situasi perubahan iklim yang berpengaruh pada cuaca ekstrim dan pasokan air menjadi tantangan dunia pertanian saat ini. Secara spesifik, Fadlizon menyampaikan bahwa para petani dan peternak setidaknya perlu mendapat untung sebesar 30 persen dari hasil panen. Sekarang petani, 112.46 for farmers, 107.63 for food crops farmers, 101.8181 for animal husbandry farmers, 105.4 for fishermen. Bagi untuk plantasi kecil, plantasi kecil adalah kronk farmers, nombornya mencapai 128.49 anual. Jadi, itu bermakna kita perlu melakukan lebih banyak. Untuk melakukan itu, fertilisasi, sisi, dan petani harus diharapkan dalam kualitas dan kualitas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penghasilan petani kecil saat ini hanya 5,23 juta per tahun. Berbanding jauh dengan petani lainnya yang dapat mencapai 22,9 juta per tahun. Data itu menunjukkan kesejahteraan petani saat ini belum terjamin dan merata. Andini Putri, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.